Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya atau kami di channel ini petani kecil saya ini tapi saya akan bagikan pengalaman atau tips supaya bisa bermanfaat kalau kita tahu ilmu tapi tidak mau berbagi itu tidak akan berkah usahanya itu yang diajarkan oleh orang-orang dahulu oke baiklah kali ini saya akan bahas cara menghijaukan air ya teman-teman masih banyak teman-teman yang bingung bagaimana cara menghijaukan air sebenarnya menghijaukan air itu mudah teman-teman tidak perlu pakai aneh-aneh yang penting ikan sehat baiklah begini kita kembali ke topik pembahasannya teman-teman cara menghijaukan air kalau di tempat saya itu tidak pakai fermentasi atau apalah itu tidak pernah pakai karena kami disini hanya memakai cara alami sebenarnya air endapan jika sudah berusia tiga hari sampai empat hari diendapkan dengan syarat tebar lele tersebut tidak terlalu padat maka air tersebut akan hijau sendiri teman-teman itu pengalaman saya usia air yang diendakan tiga sampai empat hari ya teman-teman itu biasanya langsung hijau ini kemarin shorter waktu usia 17 hari ya teman-teman 17 hari dan sekarang sudah usia 20 hari berarti baru tiga hari ya teman-teman tiga hari tiga hari sudah hijau semuanya dan saya tidak pakai probiotik probiotik apapun itulah dan yang penting ikan sehat kalau disini seperti itu entah apapun sistemnya entah air mengalir air hijau air merah ataupun sistem apapun itu atau biovlog dalam beristirah lele pada intinya itu yang penting ikan sehat teman-teman entah apapun sistemnya yang penting ikan sehat dan perlu diingat ya teman-teman jika ikan sehat sampai panen tidak terkendala oleh penyakit atau apapun itu maka pertumbuhan juga akan bagus dengan syarat benih dan pakan tersebut mencukupi atau bagus atau bagus juga sekarang tidak perlu repat-repat yang penting dalam budidaya lele itu yang kita cari itu apanya dalam budidaya lele itu pada umumnya kita hanya ingin mencari keuntungan saja dalam budidaya lele kalau tidak untung kenapa kita budidaya soalnya ikan lele itu bukan ikan hias ikan lele itu ikan konsumsi makanya yang penting itu keuntungannya entah sistem apapun itu yang penting kita dapat untung dari budidaya tersebut itu kuncinya jadi kesimpulannya untuk menghijakkan air itu tidak perlu pakai aneh-aneh yang pertama air diendapkan selama tiga hari lalu ditebar benih dengan kepadatan yang tidak terlalu padat itu kuncinya sekarang pada aneh-aneh pakai probiotik inilah probiotik itulah saya dulu juga pernah pakai itu cuman apa ya buang-buang uang aja menurut saya karena ikan yang selama kita pelihara sehat ya tidak masalah tidak perlu pakai probiotik ini itu ikan sakit saja saya tidak pernah pakai probiotik atau obat-obatan dulu dari dulu sampai sekarang dalam budidaya lele itu sebenarnya cuman kepadatan tahu tentang kepadatan itu aja sih gak usah aneh-aneh paling cuman dikasih garam sedikit saja oke teman-teman sudah tahu kan kesimpulannya kalau gak perlu probiotik macam-macam yang penting tahu kepadatan nanti air tersebut akan sejauh sendiri seperti itu jadi gak perlu repot-repot cari tahu probiotik apa probiotik apa probiotik bla-bla-bla apalah itu namanya gak penting semua itu yang penting itu ikan sehat dan menguntungkan itu aja oke teman-teman saya akhiri cukup sekian dulu jika ada salahnya saya mohon maaf saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh